Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Inten Jordaniar dengan NIMS 1907-03-037 disini saya akan sedikit mengawarkan sedikit hasil ringkasan ringkasan saya yaitu berupa tugas dari MK Biolawut dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi MSI yang dimana judul dari ringkasan tersebut adalah ringkasan webinar Iktiologi Papua dalam webinar kali ini ada beberapa pemateri pemateri yang pertama dapat kita ketahui bahwa Dr. Prof. Charlie mengatakan bahwa di tanah Papua itu sangat kaya dengan sumber daya alam, namun terdapat beberapa ancaman bagi ikan air tawar yaitu karena adanya pembukaan lahan hutan erosi yang akan mencemari sungai dan danau karena ada izin dari pihak penduduk Papua jadi dibangunlah beberapa lokasi seperti kelapa sawit atau pertambangan yang terjadi perubahan iklim atau pemanasan global demikian yang dikatakan oleh beliau dan selanjutnya pemateri kedua ada ibu Marshall Morte di mana beliau mengatakan tentang keanekaragaman dan konservasi ikhtio fauna di Taman Nasional Luasir Merauke, Papua disini banyak terdapat jenis jenis burung yang singgah dan terdapat 32 jenis ikan yang teridentifikasi empat diantaranya ikan air asin atau ikan arwana ikan kakap putih dan lainnya ada pula ancaman besar yaitu berdasarkan habitat dan tempat tinggalnya yaitu pada rawa biru adanya percepatan populasi tumbuhan air yang mencuat akarnya menyebabkan kedangkalan sehingga ikan asli yang ada disitu tidak ada lagi karena sudah tidak ada lumut yang berada disitu sehingga ikan asli tersebut yang berada di perayaan tersebut itu punah yang kedua itu adanya spesies asing dan dikhawatirkan berpotensi impansif dan yang ketiga adanya penangkapan yang berlebihan ketika musim kemarau dan pemateri selanjutnya itu ada dokter Renat yang mengatakan bahwa danau setanghi itu merupakan danau yang prioritasnya tinggi atau sebagian konservasi di Papua biota atau tumbuhan seperti kelas molusca crustacea dan ikan dapat tumbuh di danau setanghi ini tumbuhan yang tumbuh yang tumbuh di danau setanghi itu seperti hidrila elodela seratopilum peripopilum dan lainnya yang berada di bagian dalam sedangkan yang berada di bagian dangkal itu ada seperti waterlili untuk kelompok crustacea itu terdapat udang udang kerang dan kepiting air tawar pada kelompok molusca terdapat tiara melanoger dan lainnya dan pada kelompok ikan ada tiga jenis endemik tujuh jenis asli dan terdapat 35 spesies masalah yang terdapat di danau setanghi itu berupa adanya perubahan habitat perubahan fasilitas degradasi habitat atau pembuangan sampah yang berupa erosi terus ada juga biota asing eksploitasi komersial yang berlebihan dan pada pemateri yang terakhir yaitu ada bapak koda rusman beliau menyatakan bahwa kekayaan spesies ikan itu jumlah ikan air tawar yang terdapat pada ekotologi papua itu terdapat 1243 jenis ikan dan 183 kekayaan spesies ikan air tawar di papua demikian hasil yang dapat saya sampaikan lebih dan kurang mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati